Halo Heiser, apa kabar? Gue punya kabar menarik nih Heiser Wheel sebentar lagi udah mencapai 20 ribu subscriber Yang gimana artinya Heiser Wheel bakal giveaway satu set velg Heiser Wheel Nah, caranya gampang banget Kalian tinggal kirim komentar di bawah Kenapa sih Heiser harus ngasih velg ini kepada kalian Dan pastikan kalian tulis juga tuh Model yang kalian mau dengan ukuran yang kalian mau Dan juga mobil kalian apa Pastikan kalian juga cantumkan Instagram kalian di akhir cerita Pastikan kalian sudah follow akun Instagram Heiser Wheel, TKB Group Indonesia Heiser Merch dan juga Katalog Heiser Dan pasti kalian sudah harus subscribe channel Youtube Heiser Wheel Oke, gue Aldi Rais Gue tunggu cerita terbaik kalian Halo Heiser Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terupdate dan terlengkap Apalagi kalau bukan di Heiser Wheel Oke Heiser, di episode kali ini Gue dan tim Heiser sudah mendapatkan pinjaman Toyota Sienta nih Keren ya Kita bakal coba mengulas Toyota Sienta ini bagusnya Cocoknya pakai velg ring berapa Dan ukuran bannya apa aja Udah ya, tanpa lama-lama lagi Ini dia Toyota Sienta Nah, untuk pilihan pertama Tim Heiser udah coba pasangin Sienta ini dengan ring 16 Ini yang pertama Ini adalah Heiser Face Dengan spesifikasi ring 16 Lebarnya itu 8 dan 9 Dengan offset 35 dan 25 Kita pakaiin hasilnya RPHI Dengan ukuran 205-50 ring 16 Fittingnya tuh Dia rata body Bahannya juga kelihatan gemuk Yang pasti masih aman ya Untuk kekuatan banyak Coba kita lihat bagian belakang Untuk bagian belakangnya Karena dia lebarnya 9 Untungnya offsetnya agak-agak kecil ya 25 Jadi dia Agak keluar sedikit Gak terlalu banyak Nah, Sienta ini kan pintunya slide ya Dengan agak keluar sedikit Dia masih bisa nih Ukuran segini masih bisa Hmm Bahan yang belakangnya berbentuknya agak-agak donat ya Karena 205 Nah, kalau kalian gak mau terlalu donat Bisa naikin di 215 sih sebenarnya Oke, kita langsung lihat pilihan yang kedua Nah, untuk bagian yang kedua Kita udah coba pakein Ini adalah HSR Saumlaki Dengan spesifikasi ring 16 Lebarnya 7 Dengan offsetnya 42 Hmm Pake bannya 205-55 ring 16 Nah, kalau bawaannya Sienta Itu sebenarnya 195-55 ring 16 Cuman tadi gue cari bannya Kita lagi kehabisan stok 195 Yang 55-55 nya lagi kehabisan Jadi kita pakein yang 205 Ya, sebenarnya tampilannya gak beda jauh Mungkin kalau 195 Dia agak lebih masuk ke dalam lagi aja sih sebenarnya Rata body oke lah ya Kita lihat bagian belakang Nah, kalau bagian belakang Yang pasti dia sudah aman dari slide door-nya ya Karena dia juga gak keluar Dia masih agak masuk ke dalam sedikit Udah gitu Tampilan bannya juga oke Dan kalau pake HSR Saumlaki ini Di dock-nya itu ada penutupnya Jadi PCD-nya gak keliatan lubangnya Nah, menurut HSR Lebih bagus yang mana nih? Menggunakan ring 16 yang lebarnya belang Kayak yang tadi HSR Face Atau menggunakan ring 16 yang lebarnya tuh rata Seperti ini nih 16x7 nih Coba kalian komen di bawah Tadi kita udah lihat yang ring 16 nih Sekarang gue pengen kasih lihat kalian yang ada di ring 17nya Ini dia ring 17 Nah, kalau untuk ring 17 Kita udah coba pasangin Ini adalah HSR Pedoc Dengan ukuran ring 17 Lebarnya itu 7,5 dan 9 bagian belakang Dengan offset 40 dan 35 Nah, untuk bannya sendiri Ini kita pakein Z-Tex HP 1000 Dengan ukuran 215-45 ring 17 Hmm, kenapa gak 50 ya? Kalau 50 lah masih agak tebel Harusnya masih lebih aman sih sebenernya Iya, enak sih pake 215-50 nih Kalau menurut gue nih Tapi, oke lah Kita coba lihat dulu Dia rata body ya Hmm, oke sih Kita lihat bagian belakang Tuh, yang belakangnya walaupun lebarnya 9 Tapi dia masih rata body keluar sedikit Yang pasti dia masih aman dari slide-nya ya Kita coba buka Coba Tuh, masih aman ya Jadi, velgnya Walaupun Walaupun velgnya agak keluar Tapi dia masih aman Dia gak mentok ke sini Di sini sama juga ya Dia pake 215-45 Jadi, agak-agak bentuknya Agak-agak narik Tapi, kalau misalnya menurut gue sih Masih bisa naik lagi dikit ya Untuk meningkatkan kenyamanan dari Menggunakan mobil ini Oke, kita lihat pilihan yang kedua Nah, untuk pilihan yang kedua Kita udah coba pakein ini Ini adalah HSR Rai S1 Dengan spesifikasi ring 17 Lebarnya itu 7,5 Dengan offset 40 Dipakenya itu pasti Ini udah sesuai request gue nih Acelera 651 Sport Dengan bannya itu semislik ya Jadi, udah palangnya Palang banyak berakar Udah gitu bannya semislik Jadi, kelihatan sporty Nah, untuk bannya sendiri Ini 205-45 ring 17 Hmm... Agak ngotak banget sih Eh, kenapa gak 50 ya? 50 sebenarnya harusnya bisa ya Menurut kalian gimana? Sambil kita lihat ke belakang Boleh, diisi di komen di bawah Bisa gak sih 50? Nah, karena lebarnya rata Yang belakangnya pun jadi rata bodi juga ya Gak keluar Jadi, yang pasti udah aman banget Dari power slide-nya Hmm... Gue sih lebih suka Rai S1 Dibanding Pedok Karena rata Udah gitu bentuknya semislik Ya, emang karena gue orangnya kayak gitu kali ya Suka-suka yang sport-sport gitu Nah, kalau kalian sendiri gimana Heiser? Lebih suka yang kayak gimana? Lebih suka yang kelihatan sporty? Atau yang belakang kayak Heiser Pedok? Coba komentar di bawah Nah, ring 17 udah Ring 16 juga tadi udah Sekarang gue akan kasih lihat kalian yang di ring 18-nya Ini dia ring 18 Nah, untuk ring 18 kita udah coba pasangin Ini adalah Heiser Guardian Dengan spesifikasi ring 18 Lebarnya 8 rata dengan offset 40 Kita pakein acelera Sigma Dengan ukuran 215-35 ring 18 Tipis Ya Heee... Pasti kenyamanannya berkurang sih Kalau udah sampai ke 35 ini Tapi tampilannya keren sih Udah gitu velgnya juga gak ada Ada drop-nya gitu Jadi gak kelihatan lubang PCD-nya Ini by the way masih rata Masih aman Kita lihat bagian belakang Bagian belakang sendiri juga Dia masih rata Bahkan lebih condom Dia masih agak masuk ke dalam ya Jadi masih aman banget Ke belakangnya juga Oh, ada dua jari Aman Yang pasti rolling gak bakal kena Oke Boleh juga Kita lihat pilihan yang kedua Nah Untuk yang kedua Kita ada Ini dia nih Ini adalah HSR Hello Dengan spesifikasi ring 18 Lebarnya itu 8,5 rata Depan belakang Nah, offsetnya itu adalah 42 Nah Untuk bandnya sendiri Kita pakein forceium hexa Dengan ukuran 215-40 ring 18 Sejujurnya dibanding 35 Gue lebih prefer 40 sih Jadi dia lebih tebel ya Setidaknya tidak tipis-tipis banget Jadi kalau kena lubang Atau lagi gajru kan Atau jalan jelek Masih lebih nyaman Velgnya keren sih Maksudnya ini kan tampilannya Tampilannya untuk mobil-mobil jeep gitu ya Jadi bisa juga ya Mobil ini dibikin kayak gini Lucu loh Dan dia masih aman ya Jaraknya masih jauh Ke belakang juga aman Ini juga ada stopper di bawah ininya Jadi gak bakal mentok ke ban Kita lihat bagian belakang Lebarnya 8,5 Offsetnya 42 Berarti dia oke Dia pas banget Rata banget sama bodinya Ini definisi of rata bodi nih Bannya juga masih sama ya Kita pakein 215-40 Jadi masih lebih nyaman Dibanding yang menggunakan yang 35 Ini juga gak mentok kok Ini oke sih overall Kalau kalian memang Pits ini tajib Atau tampilan-tampilan yang kayak Gahar-gahar gitu Bisa banget nih Maka ini cocok banget nih Bisa gue rekomendasiin Oke Coba Kalau hyzer sendiri Kalian lebih suka yang mana nih Tampilannya seperti yang tadi Atau tampilan yang seperti ini Coba jawab di kolom komentar Oke hyzer Tadi kita udah bahas Ada di ring 16, 17, dan 18 Tadinya mau kita pakein ring 20 Tapi mentok semua Jadi yaudahlah Sampai 18 aja kita bikin Nah untuk lengkapnya Ini ada disini Nah kalau dari gue sendiri sih Kita menyarankan Kalau misalnya kalian punya sienta Dan pengen ganti velg Itu kalian lebih prefer Lebih bagus ya Lebih bagus kalau kalian pake Yang ada di ring 17 Dengan lebarnya itu 7, 7,5, atau 8 Itu masih aman Dengan offset antara 35 sampai 40 ya 40-45 itu juga masih oke Nah untuk ukuran bannya sendiri Kalian bisa pake Karena seandara 195-55 Kalian bisa naik sampe 205 atau 215 Dengan lebar bannya itu 50 atau 55 Nah itu juga udah keren banget Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian semua Jangan lupa kalian bisa komentar di bawah Kira-kira mobil apa lagi yang harus gue dan tim HSR Bikin untuk menjadi referensi buat kalian Oke gue Aldiray sundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya HSR Will Wear Style Fit Your Rich